Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman semua Apa kabar nih yang ada disana Semoga semuanya Sehat selalu karena Seperti yang kita tau ya Beberapa waktu ini kita banyak terkena dampak Covid dan gak sedikit Yang terpapar Dan akhirnya meninggal Semoga kita selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita selalu dalam Kesehatan dan curhan rahmatnya Oke jadi Buat sahabat Ibas KTV di rumah semuanya Selamat datang di podcast Santri Ibas KTV Jadi di podcast kali ini Saya Najwa Sabrina Dan teman saya Atika Khansa Insya Allah Bakal nemenin teman-teman semua Dalam beberapa waktu ke depan Dan kita disini Tentunya Mau bahas topik yang Gak kalah menarik gitu Sama podcast-podcast lainnya ya kan Jadi Stay tune di podcast kita Khansa Gak nyangka ternyata kita bisa ketemu disini Setelah Kayaknya aku gak pernah liat kamu Long time no see Kamu selama ini Kemana aja sih Kayaknya Sibuk gitu Selalu produktif banget Kalau liat kamu Lagi rapat Kalau liat kamu Di event apa gitu Emang kamu Memprogram otak kamu buat Aku harus produktif gitu Aku harus produktif ini kayak gitu Atau Dari lingkungan gitu Yang menuntut kamu buat Khansa kamu harus produktif Kayak gitu Kalau sibuk sih sebenarnya Enggak juga Cuman mungkin Saat itu Untuk saat akhir-akhir ini Emang ada beberapa hal Yang harus diurusin Dan kebetulan Akhir-akhir ini Kita lagi mengusahakan Sebuah event Yang semoga aja Bisa terlaksana Di Dekat-dekat ini Jadi ya Untuk saat ini Lagi ngurusin event aja gitu Berarti itu organisasi gitu ya Atau mungkin kamu lagi Nyiapin nih Kan secara kita sekarang Kelas 12 Kita Nyiapin Ujian tes masuk universitas Buat SN Buat SBM Kayak gitu Ya itu mungkin Jadi selingan Karena Untuk saat ini Kayaknya lagi fokus ke Organisasi dulu Itu juga Harus di fokusin Cuman Jadi selingan aja Jadi dari Kamu berarti kan Emang banyak hal-hal Eksternal lain yang Kamu urusin Kayak organisasi tadi Terus Kamu masih ada kewajiban Dalam Disini menuhin target Tafit Sama akademik Kayak gitu Gimana sih caranya Buat Kamu tuh mengatur Time management Kamu tuh Kayak gimana Kok bisa Semuanya Tercapai Kayak gitu Bahkan unggul Kayak gitu Kalau ngomongin Tentang time management Sebenarnya Yang paling penting Kalau menurut aku Itu adalah Goals-goals kita Jadi Kita harus Itu tuh Bikin goals Misal Aku harus Semester ini Aku tafit Berapa juice Semester ini Aku harus Nilainya seberapa Harus ranking berapa Kayak gitu Nah nanti Nanti dari situ Kita tulis tuh Goals-goals kita Kita tempel Di tempat yang Emang kita Sering lihat Jadi kita selalu Keinget akan Goals Aku mau gini Aku mau gini Jadi apa yang Selainnya harus Aku lakuin Itu yang pertama Yang kedua Penting banget juga Untuk tiap hari Kita bikin itu Plan Tiap harinya Mau ngapain Nah itu nanti kita Lihat lagi ke Goals tadi Untuk Mencapai ini Kira-kira Hari ini Aku harus gimana Kira-kira per hari Aku harus Apa aja yang Aku lakuin Dari situ nanti kita Susun tuh Hari-hari ini Apa aja yang bisa Aku lakuin Yang bisa Memenuhi target ini Emang berarti Hidup kita Emang perlu banget Di-planning Bahkan untuk Keseharian Kayak gitu ya Kalau lihat dari kamu Kayaknya sistematis Kayak gitu Setiap harinya Terus gini Aku ngapain Kayak gitu Sampai Akhirnya Dari mau tidur Dari mau tidur Dari bangun Sampai tidur lagi Kayak gitu kan Kayaknya Kamu bener-bener Ditata Kayak gitu Itu Kenapa sih Kamu Perlu banget gitu Menyeimbangkan Antara Tafid Sama Akademik Kayak gitu Kenapa kamu gak Fokus aja Kesalah satu Kayak gitu Yang lainnya Udah lah cukup Sampai target aja Gak usah unggul-unggul Kenapa kamu memilih Buat unggul Di banyak bidang Yang pertama Kalau untuk Menguasai Dua hal tersebut Karena emang itu Udah Wajiban disini Keharusan kita Untuk Menguasai dua hal tersebut Yang selanjutnya Karena emang Misi hidup Kita Sebagai Muslim Dan aku pribadi Itu kan Kita diwajibkan Untuk berda'wah Dan da'wah itu Butuh keduanya Bahkan banyak hal lain Dan itu termasuk Dua hal yang penting Di dalam Beberapa hal Yang kita butuhkan Yang pertama Tafid Karena Tafid itu adalah Kan Tafid Quran nih Quran itu kan Poin utama Dari ilmu-ilmu Islam Dan bahkan Ilmu-ilmu dunia Yang lain kan Poinnya semua Ada di Quran gitu Jadi perlu banget Kita buat Menguasai Quran ini Dan ilmu Akademik lain Itu kan sebagai Wasilah Misal Kamu Sukanya di Seni Kamu sukanya di Matematika Itu kan Itu sebagai wasilah Dimana jalan yang Bakal kamu ambil Masya Allah Punya misi hidup Untuk berda'wah ya Kamu emang dari dulu Maunya da'wah Kayak gitu Atau Baru-baru aja nih Kayaknya kamu mikir Oh kayaknya aku sebagai Islam Emang seharusnya aku berda'wah Dulu Dulu Goals-goals aku Sebelum masuk Ibn Abbas ya Mungkin hanya Sekedar untuk Goals yang Bernotabene duniawi Jadi Belum yang terlalu berpikir Panjang Sampai nanti di akhirat Gimana Mulai masuk sini Mulai terbentuk gitu Dengan Menghafal Quran Hati Pikiran mulai terbentuk Gimana Kira-kira ke depannya Apa yang Bakal aku kontribusiin Apa yang bakal Aku bawa Sampai ke akhirat gitu Dan Da'wah itu adalah Salah satu yang paling penting gitu Jadi Quran Membawaku Kesini gitu Berarti emang Harus Seimbang Antara Quran sama akademik Emang dulu Dari dulu kamu udah basic Quran Kayak gitu Atau Baru-baru aja nih Dapat Ilmu Quran Sebenarnya Ada dari dulu Cuman Dulu tuh Kayak Yaudah Sekedar Mempelajari aja Kayak Menta daburi Kayak gitu Cuman Tanpa Hafalan Padahal sebenarnya kan Hafalan itu Butuh banget ya Misalnya kita Masyar gini kan Tetap butuh Hafalan gitu kan Dan Mungkin dulu aku Belajar Quran Cuman kayak Sekedar Aku Baca-baca aja Aku hafalan Semauku aja Gak yang aku targetin Gak yang aku Aku harus sampai sini nih Aku harus sampai sini Itu Enggak Nah setelah masuk Ibn Abbas Baru tuh aku Oh Dengan Ya dengan Kewajiban yang harus Keharusan yang harus Memenuhi target Disanalah tergerak Berarti emang Dari dulu kamu itu Mempelajari maknanya Kayak gitu Dan sekarang kamu Emang bener-bener gitu Belajar Quran Berarti kan Beda tuh ya Kamu kayak Beralih gitu Dari hidupmu yang dulu Sama yang sekarang Berdampak gak sih Buat kamunya Kalau masalah dampak Ya pastinya itu Berdampak banget ya Banyak banget Hal positif Yang datang gitu Mulai dari Dalam diri Sampai ke lingkungan Sekarang Kayak di dalam diri itu Lebih terpikir kayak Aku itu hidup Buat apa Buat nanti di akhirat Gak cuman buat di dunia doang Kalau buat lingkungan Disini aku Dapet lingkungan baru Yang emang disana itu Gak terus mikirin Duniawi aja Berakhirat tuh Dapet banget Berarti emang Banyak yang Kamu dapet gitu ya Dari Setelah kamu Mempelajari Al-Quran Dan Kamu kan Gak langsung nih Berpikir sedalam itu Tentang Al-Quran kan ya Kamu gak langsung berpikir Aku dapet berkah Dari Al-Quran Gara-gara Karena aku Belajar Al-Quran nih Akademiku jadi Lebih Tersokong kayak gitu Kamu kan Tentunya dulu Kamu gak berpikir kayak gitu Gak sih Kamu pernah gak sih Kayak Mikir Coba kalau misalnya Aku gak Menghafal Al-Quran Mungkin akademiku Bisa jauh lebih melecit Mungkin potensi-potensiku Bisa jauh lebih berkembang Kayak gitu Itu dulu Pernah Dimana saat Berbener down Dan Kayak rasanya Benefit-benefit Yang Aku dapetin Dari nghafal Al-Quran Kayak bilang gitu Tapi disana Tetap Aku flashback lagi tuh Gimana kemarin Aku dapet Banyak hal yang Berbener Manfaat banget Dari aku mafal Al-Quran Masa cuman Gara-gara Down gini doang Aku langsung Stop Gitu kan Gak Banget Berarti Dari yang Proses kamu dulu Sampai sekarang Gimana caranya kamu Bertahan sampai sekarang Bertahan sama Al-Quran Terus akademik juga Masih jalan Gimana sih kamu Bertahanin itu semua Itu kembali lagi Ke goals awal ya Karena goals itu Bener-bener Sangat Menyokong niat Sangat Gimana Kita bisa Bersungguh-sungguh Untuk hal itu Untuk mencapai goals itu tadi ya Terus Kalau Kamu Sekarang kan Dari dulu yang aku lihat ya Kamu tuh udah stabil Kayak gitu Selalu unggul Selalu Bisa lah Mengejar semuanya Kayak gitu Dengan bahkan unggul Terus Kamu Dulu Pernah gak sih Ada di fase-fase Yang Ngedown gitu Yang lagi di bawah Di titik rendah gitu Dan kamu Perlu effort lebih gitu Buat Balik lagi Kayak dulu Atau mungkin Upgrading diri lagi gitu Pastinya pernah ya Ceritain dong Coba mungkin kamu ada ceritanya Dulu Kayak Misalnya Aku Aku pengennya gini Aku pengennya Gini Kayak Udah aku bikin goals tuh Satu Dua Tiga Eh ternyata Gak kecape semua itu Gimana Gak Terpuruknya ya Cuman Ya disana aku tetap Perlu Self-healing sebentar Cuman kembali lagi Aku inget lagi Kayak Kalau aku gini terus Gak jadi-jadi gitu Jadi ya tetap Dari sana Aku lebih Dari Dari Kesalahan tadi Mesti kan dari Kenapa aku bisa turun Itu ada kesalahan tuh Nah dari kesalahan tadi Aku belajar Oh berarti besok Aku harus Melakukan yang lebih baik lagi Tanpa melakukan kesalahan ini Gimana aku bisa kayak gitu Nah Dari sini nih Malah Jadiin aku lebih Kuat lagi Lebih-lebih dari sebelumnya Berarti emang Perlu banget kita belajar Kesalahan Buat nanti ke depannya Kita bisa Mencapai capaian yang lebih Kayak gitu ya Emang Penting banget Atau kamu sekarang punya Motivasi besar gitu Dalam hidup Mungkin kamu punya Sesuatu yang Itu memacu kamu Selain goals-goals tadi Yang Sangat-sangat Menyokong impian-impian kamu gitu Kalau motivasi Pasti Banyak ya Tapi kalau Salah satu motivasi terbesarku adalah Orang tua sih Memang kebanyakan Orang tua tuh Kayak segalanya gitu ya Terus Soalnya ya Kan kita Di pondok nih Jarang Jarang banget Ketemu orang tua Kayak Sekalinya telpon Gimana sih rasanya Kita telpon Mengobati rasa rindu Sambil ngasih tau Pak bu Aku banyak pencapaian baru Gitu kan kayak Kabar gembira Kabar gembira lainnya Kayak gitu ya Terus Apalagi nih Kalau tentang orang tua Mungkin mau bisa ceritain lagi Kalau orang tua Ini sih Aku inget Salah satu motivasi Yang bener-bener Nempel sampai sekarang Jadilah Orang Yang serendah hati mungkin Sampai Tidak ada orang Lain yang bisa Meredahkanmu Jadilah orang Yang semengalah mungkin Sampai tidak ada orang lain Yang bisa mengalahkanmu Gitu Jadilah seandap Pasor mungkin Gitu Kalau bahasa jawanya Memang Deep banget ya Pusennya ya Terus mungkin Apa itu namanya Dari orang tua Bener-bener Siapa sih orang tua Yang gak mau Anaknya jadi baik Siapa sih orang tua Yang gak mau Anaknya Ayo Nge-push Anaknya lebih-lebih-lebih lagi Gitu kan Terus nih Kamu Selama Hidup disini Udah Seimbang tuh Antara akademik Sama Tafid Apa sih yang mau Kamu capai Kamu berdampak gak sih Hidupmu Karena Menyeimbangkan akademik Dan Tafid itu Pastinya berdampak banget Ya Kayak Salah satunya sih gini Aku disini kan Juga ikut organisasi Ya kan Mungkin disana Adalah Salah satu caraku Untuk berdakwah Kayak Penunjang-penunjang lain Itu mungkin Kayak jadi latihan Gimana besok aku terjun Ke masyarakat Gimana aku harus berdakwah Dengan bermacam-macam Sifat manusia Macam-macam kepala Macam-macam Alur pikiran Macam-macam Latar belakang juga Terus Mungkin kamu ada Yang mau disput lagi gitu Tentang pesan-pesan Dari ortu Apa ya Yang bener-bener Nguatin kamu gitu Sampai sekarang Atau kisah-kisah lain Yang Motivate Memotivasi kamu Buat Sampai di titik ini Kalau dulu Gini Bapak Bapak itu Cerita aja ya Dulu bapak itu Suka banget Belajar Cuman Mungkin agak Agak Tidak didukung Dengan latar belakang Beliau Yang mungkin Tidak seenak kita Hidupnya Nah dari situ Aku belajar Gimana Aku Yang dengan Hidup yang Lebih enak lagi Kok aku Gak mau belajar Gitu Kayak Kurang menghargai Gitu loh Udah enak hidupnya Kok gak mau belajar Gitu Fasilitas lebih terpenuhi Kayak gitu Berarti kamu emang Hidup di lingkungan yang Mendukung kamu Buat kayak gitu Hidup guru ya Orang tuanya ya Alhamdulillah Bapak dan ibu guru Jadi kayak Pencapai Aku harus mencapai ini Kayak gitu Aku harus Gak boleh dong Akademik aku ada di bawah Kayak gitu Gak boleh dong Pencapaian-pencapaian aku Juga ada di bawah Salah satu penenjangnya Karena orang tua adalah guru juga Ya dan Sebenernya kan kayak gitu Setiap orang punya Keunggulan sendiri-sendiri Dan Mungkin aku menyadari Aku Di sana itu lebih Daripada di Bidang-bidang lain Jadi Aku mungkin lebih fokus di sana Gitu Mungkin orang lain ada yang lebih Lebih unggul di Art Atau Sport gitu Ya silahkan Unggul di sana juga Tapi kamu tuh banyak banget loh Pencapaiannya Maksudnya Gimana sih Kenapa bisa Hal sebanyak itu gitu Kamu sama ratakan Kenapa Kamu unggul semua gitu Kamu gak memilih Satu bidang yang Aku harus bener-bener Kayak gitu Di bidang itu gitu Sebenernya Gini Kalau emang bisa semua Ya kita Ati semua Takup semua gitu Ya cuman Tetap ada Beberapa fokus Yang harus kita ambil Gitu Oh ya Tetap Kita harus tetap Punya Gimana kita berdawah Pakai potensi-potensi kita Yang udah kita punya Ya jadi kayak gitu Teman-teman Kita tadi dapat Dari pesannya Khonsa Gimana caranya kita Serendah hati mungkin Sampai gak ada orang yang bisa Merendahkan kita Gimana caranya Kita se Mengalah mungkin Sampai gak ada orang yang bisa Ngalahin kita Itu pesannya Deep banget Sampai Sangat Relate gitu Sama kehidupan kita Jadi buat teman-teman Semangat Buat Mencapai impian-impiannya Goals-goalsnya Dan Semangat juga buat Menjalani Apa yang udah di planning nih Apa yang udah Penunjang-penunjang lainnya Buat mencapai Goals itu Tentunya gak mudah Tapi itu Semua tetap Butuh berjuang Karena Kita juga manusia Kita juga Butuh Ridho Allah Kita juga butuh Ridho orang tua Jadi semangat selalu Dan karena Ini masih Covid ya Masih Dimana-mana Di Indonesia Masih terdampak Covid yang Sangat Mengerikan Kayak gitu Jadi teman-teman Di rumah tetap Jaga protokol kesehatan Pesan terakhir dari kita Tetap jaga kesehatan Tetap Rajin mencuci tangan Tetap pakai maskernya Kemana-mana Dan Jangan lupa untuk Berdoa selalu Minta Perlindungan dari Allah Subhanahu Kayaknya udah Banyak nih yang Kita omongin sama Honsa tadi Banyak yang bisa kita ambil Dari awal tadi Honsa bilang Gimana kita hidup itu Harus punya goals Dan kita punya Planning-planning lain yang Planning-planning hidup Yang itu Buat mencapai goals itu Terus penunjang-penunjang lain Buat Kita Buat terus maju gitu Kita buat terus Ayo aku harus sampai di titik itu Aku harus mencapai goals itu Kayak gitu Jadi Pokoknya semangat selalu Dan mungkin ini Terakhir ya Dari kami Karena kita tadi udah Banyak berbincang-bincang Albiru lima nitaqo Nasru minallah Wafat sunggarib Tumma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya